Lagi saya minta seluruh anak-anak muda Papua, dukunglah jalan damai itu. Inilah jalan terbaik bagi penyelesaian di Papua, meskipun masalah-masalah hukumnya tetap akan kita selesaikan. Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih atas semua masukan, tantangan, dukungan, doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan damai Papua bisa terwujud, keadilan bagi rakyat Papua juga bisa kita dapatkan. Terima kasih. Siap, terima kasih untuk Komnas HAM yang telah keluar ke sini dan hadir bersama-sama dengan kami dan telah melakukan pernyataan sikap. Saya pikir ini tindakan yang jentel, tindakan yang manusiawi, dan tindakan ada titik terang, kawan-kawan. Untuk itu, kami menghormati jalannya aksi damai kita, kami meminta untuk Komnas HAM harus mendengar pernyataan sikap kami sebagai demonstran hari ini. Sebelum itu, kami akan memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk menyampaikan undek-undek dan isi hati apa yang dirasakan terhadap keluarga korban. Sebelumnya kita mungkin... Silahkan maaf ya maaf ya maaf maaf. Silahkan maaf. Silahkan maaf. Silahkan maaf. Silahkan maaf. di sini saya mewakili keluarga korban penembakan sekaligus mobilasi yang dilakukan oleh wakni-wakni TNI ya jadi kami sangat kecewa dengan tindakan hal yang keji yang dilakukan oleh wakni-wakni ini kami bukan binatang kami adalah manusia tidak bisa dibutong-putong seperti binatang seperti kami sangat sedih sekali hal ini bisa terjadi kami menangis kami mau hidup dimana di tanah kami kami dibentai dipotong di tanah kami saja seperti itu di sini kami jalan tidak aman sekali kami ingin hidup seperti bapak-bapak kalian Hai kami dalam peribiasan kami mau kasih sini harus tertuka dan diselesaikan secara proses umum ya tidak mau kami dari pihak keluarga korban tidak maha agar apa proses penyelitian itu diambil oleh militer nah itu kami tidak mau itu kami tolak dengan tegas pecat pakmin-mukum ini secara tidak hormat dan serahkan ke pengadilan umum untuk diproses Hai mungkin itu yang sedikit saya bisa sampaikan terima kasih Oh siap-siap kita berikan tepuk tangan untuk keluarga korban terima kasih Hai disini saya hari segera memasuki sebab buat dan saya melihat pelajar segera dengan kongasan tidak interpelan disini kongasan tidak interpelan artinya bahwa kongasan masih saja masih saja membawa TNI polisi dan lain-lainnya kami tidak berjalan dengan makan itu kami tidak berjalan dengan militer apabila kongasan ingin menyelesaikan masalah pembawa kongasan turun kongasan turun dengan pembawa kongasan kami tidak percaya itu itu satu yang kedua kami dari mahasiswa Papua kepada kongasan bahwa beberapa kasus penelenggaran HAM bahkan pembunuhan kami telah lapor disini beberapa kami kali kami datang ke sini dan selalu audiens dan hari ini Bapak bisa keluar disini ketemu kami Raja Papua disini Hai hari ini kami kasih satu Hai tantangan buat Bapak orang kongasan disini bahwa segera selesaikan kasus ini Hai kami tidak ingin menyelesaikan pelenggaran HAM lagi terima kasih Terima kasih Terima kasih kawan-kawan bahwa terima kasih atas semangatnya mungkin setelah kami menyatakan sikap kami dari Fron Maswa Papua terima kasih mungkin mungkin nanti akan selanjutnya pernyataan sikap akan diambil juga oleh komentar apa oleh kawan-kawan Munir dan juga dari dari Amnesty Indonesia Internasional kami minta dengan hormat supaya Hai rangkaian acara ini diikuti secara bersama-sama dan juga dari lebih hanya Jakarta kira-kira begitu Pak Hai pernyataan sikap kami Fron mahasiswa Papua peduli korban kekerasan bersama dengan keluarga korban mendesak Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi atas peristiwa kemanusiaan korban mutilasi wargan duga ditimika Papua dan korban penyiksaan hingga meninggal dunia di mati Papua tahun 2022 Hai rentetan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua apabila dirumit tidak sedikit pelanggaran HAM yang terjadi kepada rakyat Papua dan itu fakta dimana masa era reformasi dimana diskursus HAM berkembang pesat hingga diterapkan dalam undang-undang dasar maaf undang-undang 1945 dan peraturan lainnya pelanggaran HAM tetap terjadi di Papua terus menerus terjadi hal ini ditandai dengan berbagai peristiwa yakni sebagai berikut kasus biak berdarah 6 Juli 1998 kasus wasir berdarah Juni 2021 maaf Juni 2001 kasus wamena berdarah April 2003 kasus Universitas Cendrawasi di Jepera 16 Maret 2016 2006 kasus panai berdarah di narotali 8 Desember 2014 kasus nuga 2 Desember 2018 kasus mutilasi empat warga bugau ditimika 24 Agustus 2022 dan kasus penyiksaan dan pengelangan nyawa di MAPI saat 2022 hampir sebagian besar kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua tidak pernah tuntas diselesaikan secara peradilan yudisial bahkan pemerintah tergesah membiarkan dengan alasan barang bukti lapangan tidak kuat padahal banyak saksi yang masih ingat betul peristiwa itu dan terkadang suara korban tadi dengar kawan-kawan lagi-lagi pembunuhan secara misterius tidak manusiawi bianap dan tidak berkeperimanusiaan terjadi terhadap kemanusiaan terhadap empat korban warga bugau kondisi organ tubuh dibutilasi dengan terpisah-pisah kepala dipotong kaki dipotong tangan dipotong dimasukkan ke dalam karung dihabisi dengan batu berjumlah tujuh dan dilemparkan ke dalam sungai sungguh tragis kawan-kawan selain itu para tersangka di Katawi sudah merencanakan kasus pembunuhan empat warga ini dua hari sebelum kejadian di markas Brigidif 20 IJK Kostrat pihak keluarga korban belakangan baru kaget dengan adanya pemberitahuan melalui media online bahwa salah satu diantara keempat korban dituduh secara setiap simpatis KKB atau PMPB kelompok Egyanus Kobaya yang beroperasi di Mimika dan itu sudah kita tolak secara tegas saudara-saudara mohon kawan-kawan untuk mendukung ini menyangkut pernyataan-pernyataan di media yang sungguh mendorong opini publik untuk mengkriminalisasi rakyat Papua dan terutama korban kemudian selanjutnya dalam proses pencarian jenasa sejak hari Sabtu 27 Agustus 2022 sampai tanggal 29 Agustus dilakukan secara mandiri oleh keluarga korban dengan peralatan seadanya dan tidak ada keterlibatan basarnas Mimika dan pihak kepolisian guna mencari jasad keluarga korban dengan tegas memberikan penjelasan bahwa pemberitahuan dari media-media kita bersifat haks peristiwa pelanggaran HAM diatas bukanlah sebuah peristiwa biasa kita ingin supaya Komnas HAM mendesak menetapkan ini sebagai pelanggaran HAM berat dan kejahatan luar biasa sementara itu dalam waktu berdekatan sejumlah anggota TNI Angkatan Darat juga melakukan kekerasan terhadap warga sipil di keluarga beda kecamatan edar Kabupaten Mapi Provinsi Papua satu orang tewas setelah dianiaya sejak pagi hingga sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian timur dan dua orang mengalami luka serius diduga akibat penganiayaan itu meskipun telah dilakukan pembayaran sejumlah uang dan anggota TNI kepada keluarga korban untuk proses penjelasan secara hadat hal itu tersebut tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memproses hukum kasus ini untuk memproses para terduga pelaku hukum yang berlaku di lingkungan peradilan umum atas kejadian kekerasan dan pembunuhan tersebut kami dari front mahasiswa Papua peduli korban kekerasan beserta keluarga mendesak Komnas HAM RI untuk membentuk tim khusus melakukan investigasi terhadap kasus 4 korban mutilasi di Timika kemudian pelaku tindak pidana harus ditangani melalui sistem peradilan dan bukan hanya dengan penanganan internal atau ditangani sebagai suatu tindakan pelanggaran disiplin untuk itu kami front mahasiswa Papua peduli korban kekerasan mendesak satu kami mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi Dodo selaku Panglima Tertinggi Nasional Indonesia segera merespon kejadian pembunuhan di luar hukum terhadap 4 orang warga sipil di Mimika Papua bentuk tim gabungan petar fakta yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan semua proses berjalan dengan secara transparan dan akutabel Kedua kami mendesak Panglima Jenderal TNI Andikau Prakasa untuk memproses enam anggota adik itu harus dalam peradilan umum dan diadili melalui proses peradilan yang adil, bebas, dan tidak memihak tujuannya agar semua proses dapat dipantau oleh publik dan memastikan pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan bagi korban keluarga serta mencegah terjadinya impunitas di dalam tubuh TNI Ketiga, kami mendesak Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk segera turun melakukan investigasi terkait kasus 4 korban mutilasi di Tim Mika untuk proses pengungkapan kebenaran peristiwa di luar hukum Kami mendesak DPR RI untuk melanjutkan reformasi peradilan militer dengan melakukan revisi sistematis atas Undang-Undang No. 31 Tahun 99 Tentang peradilan militer yang notabene adalah Biang segala impunitas kejahatan yang dilakukan oleh TNI Langkah tersebut merupakan bentuk dari reformasi akses terhadap keadilan di Indonesia Lima, kami mendesak pemerintah segera meratifikasi statuta ROMA agar semua pelaku pelanggaran HAM berat dapat dihukum secara adil dan terbuka Yang terakhir, yang keenam, buka akses jurnalis nasional dan internasional ke Papua agar meliputi dengan akurat tanpa hoax Demikian penyampaian kernyataan sikap kami Front mahasiswa Papua peduli korban kekerasan bersama dengan keluarga korban Waktu saya persilahkan kepada LBH Jakarta untuk menyatakan sikap dan pernyataan sikap Kauan-kauan, foto semua, media semua, saksikan bahwa ini adalah hasil kita hari ini Kita sudah dengan baik diterima oleh Komnas HAM Jadi kami berharap berkas ini diserahkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya Sepakat kawan-kawan, hidup keluarga korban Hidup! Terima kasih Waktu persilangan Kalau tidak nanti bener setengah dua Hidup lagi at Papua Hidup! Hidup korban! Hidup! Jangan diam! Baik Selamat siang kawan-kawan semuanya Masih semangat? Harus semangat! Selamat siang Bapak Taufan Damanik Dan juga Pak Khairul Anam Pimpinan dari Komnas HAM Republik Indonesia Perkenalkan saya Arif Maulana Dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Bersama dengan rekan-rekan Kasum Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir Hari ini berdiri disini bersama teman-teman semua Ingin menyampaikan aspirasi kami Dan tadi Pimpinan Komnas HAM Telah menyampaikan Bahwa saat ini Komnas HAM sedang membentuk Tim ETHOK Sebagai tindak lanjut Dari hasil penyelidikan Komnas HAM Untuk kemudian menetapkan kasus Munir Said Talib yang dibunuh Secara keji 18 tahun yang lalu Sebagai kasus pelanggaran HAM berat Ada beberapa hal yang ingin kami Sampaikan Yang pertama Meskipun kita tahu Bahwa dorongan Untuk menetapkan kasus Cak Munir sebagai kasus Pelanggaran HAM berat Setelah kita lakukan Dua tahun yang lalu Bahkan Komnas HAM sendiri Sudah melakukannya Puluhan tahun yang lalu Tetapi kemudian Itu tidak berlanjut Kami mengapresiasi Meskipun terlambat Pembentukan Tim ETHOK tersebut Dan kita pastikan Kita berharap Komnas HAM serius bekerja Komnas HAM segera bekerja Dan segera membentuk Tim ETHOK tersebut Dan kemudian Memastikan Bahwa Tim ETHOK tersebut Diisi oleh orang-orang Yang berintegritas Kredibel Bisa dipercaya Dan memiliki komitmen Yang kuat Untuk penuntasan Kasus Munir Said Talib Sesegera mungkin Karena korban Butuh keadilan Korban butuh pengunggapan Kebenaran Korban butuh pemulihan Dan kita semua Membutuhkan kepastian Penuntasan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Masa lalu Yang hari ini mandek Termasuk kasus Cak Munir Jangan sampai Kasus Seperti kasus Cak Munir Pembunuhan terhadap Human rights defender Para pembela HAM Itu kembali terjadi Dan momentumnya adalah Selesaikan kasus Cak Munir Secepat mungkin Kita tahu bahwa Kasus Cak Munir Dibiarkan oleh negara Untuk tidak Unjung dituntaskan Berbagai alasan Kemudian diungkapkan Mulai alasan administratif Sampai kemudian Alasan-alasan hukum yang dibuat Tapi hari ini Kita memiliki harapan yang besar Kita memiliki Pengharapan yang begitu tinggi Terhadap lembaga ini Lembaga yang ada di depan kita Dan pimpinannya sekarang Ada di depan kita Pak Taufan Pak Khairul Anam Harapan rakyat Indonesia Untuk pengungkapan Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu Kita titipkan kepada Para pimpinan Komnas HAM Kasus-kasus yang ada di Papua Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu Yang sudah diselesaikan Penyelidikan oleh Komnas HAM Termasuk kasus Munir Kita berharap Komitmen penyelesaian Kasus Munir Betul-betul dijaga Dan dilanjutkan Bukan hanya dalam Periode ini Termasuk dalam Periode Komnas HAM ke depan Kita berpesan Kita menuntut kepada Komisioner Komnas HAM Siapapun yang terpilih nanti Juga memastikan bahwa Kasus-kasus pelanggaran HAM Dituntaskan Dan terakhir Melalui Forum ini Kita patut Untuk kemudian Menagih Janji Jokowi Janji Presiden Republik Indonesia Untuk menuntaskan Kasus-kasus pelanggaran HAM Berat Untuk menuntaskan Kasus Cak Munir Jangan hanya Dijadikan janji-janji Politik Untuk berkuasa Tapi pastikan Bahwa janji-janji Itu dibuktikan Jangan jadi Pembohong Selesaikan Kasus pelanggaran HAM Masa lalu Tuntaskan Kasus Cak Munir Secepatnya Saya kira itu teman-teman Terima kasih banyak Pak Anam Dan juga Pak Taufan Berikutnya Masih satu lagi Dari kawan-kawan Amnesti Baik Terima kasih Terima kasih Pak Taufan Pak Anam Sudah akan Membentuk tim Ad-hoc Tapi sayang sekali Pak Sudah sangat telat 18 tahun Bayangkan Tepat hari ini 18 tahun yang lalu Cam Munir dibunuh Apa yang akan kita titipkan Kepada anak bangsa ini Bahwa pembunuhan-pembunuhan Pembunuhan yang terjadi di luar hukum itu Membutuhkan waktu 18 tahun Untuk diselidiki Bayangkan Saya bisa paham juga Kawan-kawan di Papua Berapa banyak yang dibunuh di sana Kasus paniai butuh bertahun-tahun Dan itu pun tidak jujur Negara ini Hanya menghadirkan Satu pelaku saja Untuk Pelanggaran HAM yang terjadi di paniai Untuk itu kawan-kawan Masih semangat ya Hati Yang kita tuntut adalah Negara secara jujur Dan transparan Mengungkap semua Kasus pelanggaran HAM Dari masa lalu sampai sekarang Sejujur-jujurnya Dan menyerap pelakunya ke pengadilan Tidak ada impunitas di negara ini Jangan sampai anggota-anggota militer Yang melakukan pembunuhan Terhadap warga sipil Hanya diselesaikan secara internal Di militer Syarat mereka ke pengadilan umum Dan satu lagi Tugas kita semua adalah Menitipkan ingatan pada generasi Demi generasi Yang akan datang Tentang kejahatan-kejahatan Yang dilakukan oleh aparat negara Terhadap warganya Agar setiap pelanggaran HAM Selalu diingat Setan harus diingat sebagai setan Dan pahlawan harus diingat sebagai pahlawan Sekarang Tidak beranggap Tidak beranggap Tidak beranggap musuh umat manusia sedunia maklumat demokrasi, mendesak Komnas HAM membuka kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat, Jakarta 7 September 2022 kami yang terdiri dari sejumlah organisasi akademisi, aktivis, jurnalis mahasiswa dan warga masyarakat pemerhati demokrasi dan hak asasi manusia, menyampaikan maklumat bersama di Jakarta untuk mengenang kematian Munir yang genap 18 tahun pada Rabu September 2022, kami mendesak Komnas HAM untuk segera membuka kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat melalui penyelidikan projustisia, kasus pembunuhan Munir bukan merupakan kejahatan biasa ia adalah ordinary crimes berupa kejahatan pembunuhan berencana yang selain Komnas HAM kami juga mendesak pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo dan juga DPR RI agar memberikan dukungan bagi dibukanya kembali kasus Munir melalui penyelidikan projustisia pelanggaran HAM berat minimal ada 3 alasan mengapa peristiwa pembunuhan ini tergolong kejahatan yang luar biasa bahkan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia pertama tempat kejadian perkara adalah sebuah penerbangan lintas negara skala internasional yaitu penerbangan dari Bandara Cengkareng Provinsi Banten menuju transit di Bandara Canggi Singapura serta Bandara Canggi Singapura menuju tujuan angir Bandara Sipol Amsterdam Negeri Belanda kedua metode pembunuhan Munir menggunakan racun arsenik bahan kimia berbahaya yang tidak mudah untuk diperoleh warga biasa dan dipakai untuk menghilangkan nyawa seseorang dalam suatu perjalanan penerbangan luar negeri yang semestinya bebas dari segala barang bawaan yang dapat membahayakan keselamatan manusia ketiga para pelaku pembunuhan Munir yang telah diketahui jelas melibatkan aktor-aktor negara dan korporasi negara setidaknya dari Badan Intelijen Negara dan Maskapai Garuda Indonesia dalam salah satu amar putusan kasus Munir menjelaskan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan kasus Munir adalah konspirasi pembunuhan yang melibatkan adanya operasi intelijen ada banyak alasan lainnya yang dapat digali lebih jauh dari berkas-berkas hukum selama persidangan kasus Munir sebelumnya dengan Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia sesuai UU Pengadilan HAM maka kejahatan yang merupakan serangan sistematis terhadap Munir dan komunitas pembela kesasi manusia ini sangat layak untuk dibuka kembali sebagai pelanggaran HAM yang berat yang diatur oleh UU Pengadilan HAM kami juga mendesak agar dalam memulai penyelidikan tersebut Komnas HAM menunjuk peranggota yang memiliki latar belakang keahlian dan integritas moral yang tinggi agar lebih efektif penyelidikan tersebut juga harus dilengkapi dengan perangkat tim asistensi administrasi kelembagaan hingga jaminan keamanan dan perlindungan saksi dan korban dibukanya penyelidikan pro justisia atas kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM serta penyelesaiannya di pengadilan HAM dapat menjadi bukti seberapa jauh Komnas HAM dan juga Presiden Joko Widodo betul-betul berkomitmen untuk segera menuntutkan kasus pembunuhan terhadap Munir demikian maklumat ini kami sampaikan kita serahkan ya Komnas aduh lepek tapi gak apa-apa Pak ini kita serahkan Pak Dovan ya 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 Pak ya ya Pak ya ya Pak ya Pak kasih ya Pak kasih banyak Pak Bapak ya Pak selamat bekerja Pak ya ya selamat bekerja ya udah ya udah doa dong tanggal 20 September ini untuk Kang Munir dan untuk semua pembelahan manusia ya di sini sama yang yang dimutilasi ya oke oke ya kasih ya oke ada usulan pimpin doa untuk Kang Munir udah kasumah udah ya kasih nice ya ya ya